perjalanan juga itu menjadi stimulan kita untuk berpikir jadi bukan hanya untuk senang-senang mendapatkan pengalaman baru tapi juga itu memberi stimulan banyak pada berlabel untuk memikirkan salah satu contohnya misalnya perkahwinan barat dan timur dari sisi arsitektur dari sisi nilai dari sisi kontak sosial gitu dan itu masih up to date sampai sekarang catatan setanggian Hastita Rekat Dipo Wijoyo bekerja di bidang pelestarian warisan budaya sejak awal tahun 1990-an ketika menjadi sekretaris pagiuban pelestarian budaya Bandung ia turut mendirikan beranda warisan Sumatra dan jaringan Sumatra untuk pelestarian pusaka atau Pansumnet saat ini ia menjabat sebagai kontak nasional Indonesia di The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage dan Wakil Ketua Dewan Penasihat The Asian Network of Industrial Heritage Hastita Rekat menuntut ilmu S1 Visip 4 Bandung dan S2 PWK U Sumedan selain itu ia mendapat fellowship dari Leadership for Environment and Development di Cina dan Kanada Salzburg Global Seminar di Austria dan Stepping Stones Program di Belanda sejak tahun 2005 ia menetap di Amsterdam Belanda bekerja sebagai tenaga ahli di bidang warisan budaya untuk berbagai lembaga pemerintah dan swasta melalui Biro Konsultan Heritage Handsome dengan fokus utama pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang warisan budaya Halo Mbak Asti, terima kasih banget loh udah punya buat ngobrol-ngobrol ini Gimana Mbak Asti setelah balik ke Indonesia? Serasanya Mbak Asti tuh kayak pulang kampung atau kayak merasa tulis datang ke Indonesia? Iya, terima kasih saya senang sekali bertemu lagi Saya memang setelah 18 tahun di Belanda kembali ke Indonesia nih seperti pulang kampung tapi ada juga perilaku-perilaku saya tuh ternyata yang membuat ketawa teman-teman di Indonesia misalnya karena saya tiba-tiba membuat foto tentang pohon pisang dan pohon mangga gitu ya itu aneh buat teman-teman saya tapi karena saya nggak pernah melihat pohon pisang dan pohon mangga di Belanda jadi saya excited banget melihat pohon pisang itu jadi saya langsung aja ambil fotonya gitu nah itu kan perilaku yang seperti itu ya jadi nggak pas gitu packagingnya Indonesia tapi kok perilakunya ngambil foto pohon pisang gitu nah jadi mungkin makin lama makin jadi seperti turis juga datang kesini makanya harus sering-sering ke Indonesia biar nggak jadi kayak turis benar juga itu gak akan datang sama heretis di Indonesia? tidak karena sebetulnya pekerjaan saya itu tentang heretis di Indonesia jadi walaupun badan saya ini ada di Amsterdam tempat tinggal saya tapi karena pekerjaan saya itu tentang heretis di Indonesia tiap hari saya berpikir, menulis, melakukan komunikasi tentang heretis di Indonesia atau tentang heretis berkaitan dengan Indonesia misalnya heretis di Belanda tapi ada kaitannya dengan Indonesia jadi segala sesuatu masih tetap aja nyambung ke Indonesia makanya kakuan sih nggak dan juga sebelum pandemi terutama dan juga sekarang setelah pandemi baru lalu saya beruntung sekali karena pekerjaan saya itu membawa saya ke Indonesia gitu loh jadi kan itu suatu hal yang patut disyukur ya artinya itu passion saya kemudian saya tidak mau usah bekerja gitu ya karena passion saya, saya bukan menggunakan energi tapi saya mendapatkan energi dan juga saya kembali ke tanah akhir saya jadi itu kalau soal kita mengumumkan dunia praktis kita di heretis ini berarti awal mula, penasaran juga sih awal mula mbak terjun ke dunia heretis jadi kan ketika saya di SMA sampai saya kuliah itu sebetulnya minat saya waktu itu journalistik saya senang sekali menulis dan saya mau punya perusahaan spesialis in-house media jadi saya membuat newsletter, majalah untuk perusahaan atau organisasi nah salah satu yang meminta saya untuk menerbitkan newsleternya itu Bandung Heritage Society di Bandung nah akhirnya saya membantu mereka menerbitkan newsletter bulanan karena saya harus menulis, menerbitkan newsletter saya harus belajar dong tentang heritage nah disitu saya lama-lama menyadari bahwa heritage itu penting, yang dilakukan Bandung Heritage Society itu penting nah dari situ saya kemudian belajar otodidak tentang heritage dan juga saya aktif membantu Bandung Heritage Society atau Park Uyuban Penestarian Budaya Bandung ya, bahasa Indonesianya bahkan setelah itu ketika saya pindah ke Sumatera saya bersama teman-teman di Medan mendirikan beranda warisan Sumatera atau BWS sambil saya mengambil S2 tentang heritage nah jadi kan akhirnya lama-lama jurnalistiknya saya tinggalkan dan saya bekerja full time di bidang heritage sampai sekarang jadi kurang lebih sekarang saya udah 30 tahun lah ngutang-ngutang heritage dan masih belum bosan kenapa belum bosannya gitu Mbak? karena datangnya dari hati saya karena saya merasa apa yang saya lakukan ini penting untuk Indonesia dan juga bukan hanya untuk Indonesia ya maksudnya untuk negara-negara yang terutama negara berkembang itu penting jadi karena saya merasa ini penting jadinya nggak pernah bosan karena banyak sekali yang harus dikerjakan gitu loh dan juga kan kalau untuk kita berbicara soal heritage dan biologis tentu kan nggak jauh dari sesosok namanya berlahir terutama untuk kita berlahir di Urusantara ini mungkin kan kita juga udah menerjemahkan beberapa kutipannya ya ke dalam 3 bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mesya kira-kira Mbak ada kutipan yang paling-paling menarik nggak dari buku sebuah? iya jadi buku Haryan Bell Lover ini terima kasih banyak saya juga udah membacanya gitu ya dalam 3 bahasa sekaligus dan saya terpesat dengan buku ini tapi secara umum seluruh catatan dia tuh saya memahaminya karena banyak sekali berkaitan dengan pekerjaan saya tapi yang paling berkesan untuk saya karena saya merasakannya saat ini dalam kunjungan saya ke Indonesia itu adalah pemikiran dia tentang desa versus kota jadi Bell Lover menulis kota yang pada awalnya adalah pusat kebudayaan dengan jiwa telah berkebak pesat menjadi monster yang tidak tahu harus melakukan apa ketidak terbatasan lalu lintas membahana dalam hiu pikuk yang pesat sama metropol melahap semua kecerdasan dan kini berupaya mengusir rofor yang telah dipanggilnya jadi dalam bahasa Belandanya pun sangat indah sekali karena kebetulan saya belajar bahasa ini dan dalam bahasa Inggrisnya juga indah sekali saya sangat tahu kesan dengan dengan kutipan ini dengan catatan ini karena saya merasakan isilah hal yang terjadi di Indonesia tapi sebetulnya ketika tahun 90-an ketika itu saya di Bandung kenapa saya tertarik ke heritage karena saya juga sudah melihat gejala Bandung berkembang sangat besar sekali dan jika Bandung meninggalkan identitasnya melalui heritage itu dia akan menjadi kota yang tanpa jiwa seperti yang diprediksi oleh Bell Lover pada saat itu gitu loh Bayan Van tanpa jiwanya itu yang masuk seperti di Marasibir Oke jadi sebuah tempat itu apakah mulai dari yang paling kecil sampai sebuah kota sampai negara itu memang jiwanya itu itu sebetulnya kolektif memori dari sebuah masyarakat ya bisa berubah tangible maupun intangible heritage kalau yang tangible heritage misalnya berubah bangunan atau street furniture jalan dan sebagainya kalau yang intangible heritage itu tradisi kebiasaan-kebiasaan festival misalnya kan banyak sekali itu peringatan-peringatan nah kalau misalnya yang kasat mata yang tangible nya itu misalnya dihancur kan satu demi satu itu kan jiwanya makin lama makin terkikis dong kemudian kalau intangible heritage atau tradisi kebiasaan festival segala macam juga gak diperlihara atau gak dihidup-hidupkan dikembangkan itu juga lama-lama terkikis akhirnya kita itu tanpa sadar dalam waktu jangka panjang tempat kita tinggal itu kehilangan jiwanya dan ketika saya kembali ke Bandung sekarang saya merasa jiwa kota Bandung itu banyak sekali terkikis banyak sekali dan terutama juga yang saya sayangkan itu terlalu polusi suara terlalu tinggi di kota Bandung iya dulu ketika saya tinggal di Bandung Bandung itu memang tidak selamai sekarang dari segi kendaraan jadi waktu itu relatif lebih quiet lah lebih daripada sekarang tapi sekarang tuh saya merasakan polusi suaranya udah tingkat yang aku ya susah sekali mencari tempat dimana bisa duduk tidak mendengar suara kendaraan itu susah di Bandung jadi jadi bayangkan lah tahun 20-an Beola sudah mau prediksi ini dan itu kejadian gitu karena mungkin tatanan kota dan tegibel yang padat akhirnya memunculkan tegibel yang baru menarik sih jadi kita agak sedikit kaget dan surprise karena pemikiran 100 tahun lalu ya kita tahu juga kan belah itu melihat Indonesia 100 tahun lalu dan kita sudah mendapatkan beberapa tulisannya mungkin ada yang telah terjadi nah dari beberapa tulisan itu yang Mbak paling kenali atau familiar dari buku tersebut apa apa juga yang berbeda di masa yang sekarang itu iya 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 Pak kalau banyak sekali sebetulnya poin-poin yang aktual dari buku harian Beola ke 100 tahun ini apa yang tadi ya dia banyak catatannya sebagai pemikir itu misalnya desa versus kota itu kemudian juga seni versus teknologi kemudian saya sangat terkesan sekali apa kolektif versus individu gitu kan kemudian ada lagi tentang bagaimana krisis tentang apa spiritualitas individualisme kemudian misalnya tentang bagaimana dia sangat terkesan sekali tentang Bali Bali Baer Laffer itu apa menulis bahwa salah satu tempat yang paling sulit dia tinggalkan ketika dia harus pergi itu adalah Bali karena Bali itu pada saat itu untuk Baer Laffer adalah suatu cerminan yang ideal harmonisasi antara perilaku dan keyakinan jadi menurut Baer Laffer itu orang Bali itu mempraktekkan seluruh keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tradisi melalui kebersihan melalui upacara-upacara dan sebagainya nilai-nilai sebetulnya pengalaman Baer Laffer berkunjung ke Bali itu membuat Baer Laffer banyak berpikir sekali tentang spiritualisme itu juga sebetulnya saat menggugah saya untuk berpikir kembali tentang itu karena saya juga melihat dari sisi pelestarian budaya sebetulnya kalau budaya itu adalah bagian dari nilai-nilai spiritual seseorang tidak harus agama spiritual saya bilang itu sebetulnya dengan otomatis akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan otomatis akan lestarik tidak perlu diprogramkan atau dan sebagainya jadi memang harus terintegrasi dalam jiwa kita sebagai manusia nilai-nilai kita identitas kita gitu loh makanya kenapa untuk saya heretis itu lebih daripada hanya bangunan bersejarah yaitu sebenarnya tentang identitas tentang siapa kita sebagai individu sebagai warga masyarakat sebagai warga negara jadi kan paling panjang menariknya dari bahasanya karena kan Balai itu tidak sangat interesse dengan Bali dan mereka punya potensi ataupun punya kekuatan dalam menjaga kelestarian budayanya tapi mbak boleh mendapatkan itu apa yang berbeda dengan sekarang oh ya tentu saja apa ya banyak sekali berbeda karena kan pembangunan juga berlangsung tahu terkikis pasti adalah apa nilai-nilai yang terkikis dan sebagainya walaupun menurut saya masih masih mengesankan ya dalam melaksanakan tradisi nilai-nilai dan sebagainya tapi saya juga bukan hanya tentang Bali sebetulnya Bandung ya atau kota-kota lain se-Indonesia jadi artinya semakin jauh saya pengedari Indonesia semakin lama saya menentang Indonesia semakin saya sadar betapa hebatnya pengudayaan tradisi nilai-nilai yang ada di Indonesia nah walaupun sudah banyak terkikis itu tetap hebat tetap hebat gitu loh jadi maksud saya perbedaannya itu banyak sekali terutama di daerah urban di daerah kota itu kalau menurut saya yang paling parah terkikisannya kalau kita pergi ke desa-desa atau kota kecil itu masih lebih lumayan nah tapi walaupun terkikis itu pun masih hebat masih meresankan jadi belum terlambat gitu loh maksudnya belum hilang 100% gitu maksud saya kasih contoh kecil aja apa bedanya kan apa bedanya tuh gini misalnya kalau dulu itu kota-kota desa-desa atau kawasan itu dibangun dalam skala manusia untuk manusia nyaman untuk berjalan kaki dinikmati gitu kan nah kalau sekarang itu saya mendapat kesan bahwa pembangunan kota-kota kawasan di Indonesia itu bukan untuk manusia tetapi untuk mobil kendaraan kendaraan sehingga kalau kita tidak menggunakan kendaraan kita merasa teralienasi setidaknya itu pengalaman pribadi saya saya mencoba untuk berjalan kaki di beberapa tempat saya merasa teralienasi karena mungkin mungkin hanya sedikit yang berjalan kaki kemudian tidak nyaman dan dan sebagainya seperti itu lah jadi pengalaman tidak mengenakan itu bedanya akhirnya kan mungkin dari segi kebutuhan berubah orientasi yang dulunya itu lebih nyaman untuk manusia justru akhirnya orientasi itu berubah jadi untuk kendaraan iya mungkin itu tidak disadari secara langsung oleh pengambil keputusan dan pelaksana beberapa kota tapi itu adalah akibat jangka panjang dari kebijakan yang dibuat gitu loh mungkin maksudnya juga tidak tidak seperti itu tapi akhirnya jadi begitu Mbak Rika kita agak menyakuti kalau misalnya dari menurutnya Mbak pendapat Mbak terkait kepada perjalanan ataupun terhadap pemikiran pemikiran yang memang bisa menjadi motivasi dimana sekarang akhirnya kita sudah menemukan problem di masa sekarang tapi akhirnya apa saya bisa memiliki motivasi dari pemikiran ataupun dari perjalanan iya yang pertama itu melakukan perjalanan itu seperti yang belah terlakukan apalagi ke negeri yang jauh yang berbeda itu pasti berarti akan menjadi suatu pencarahan dan pengayaan bagi siapapun yang melakukannya itu yang pertama terus yang kedua perjalanan juga itu menjadi stimulan kita untuk berfikir jadi bukan hanya untuk senang-senang mendapatkan pengalaman baru tapi juga itu memberi stimulan banyak pada bear level untuk memikirkan salah satu contohnya misalnya apa perkahwinan barat dan timur dari sisi dari sisi arsitektur dari sisi nilai dari sisi kontak sosial gitu dan itu masih up to date sampai sekarang catatan-catatan dia itu kalau menurut saya apa sesuatu yang bisa saya aminin juga sebagai seorang musafir gitu ya atau pejalan nah dari situ kita juga bisa tahu kira-kira menurut apa yang paling terpengaruh dari perjalanan ataupun kayak pemikiran belakang di masa saat ini dan juga kira-kira apa saja yang bisa kita implementasikan untuk saat ini gitu pemikiran belakang ya saya sih sebetulnya belajar tentang bagaimana biolakang itu terlibat dalam diskusi ini kan saya boleh ya mengomentari seluruh catatan belakang enggak enggak terbatas sebagai pemikiran salah satu hal yang sangat juga mengesatkan untuk saya yang masih jadi pelajaran buat saya itu adalah keterlibatan dia dalam perdebatan tentang arsitektur perkahwinan arsitektur antara barat dan timur itu dia salah satu tokoh yang waktu itu terlibat dalam topik itu dan apa ada dua kubu lah ceritanya ada satu yang apa tentang teknik barat yang kedua adalah tentang asimilasi arsitektur timur dan barat gitu loh nah saya sendiri kebetulan tubuh tubuh besar hampir 30 tahun di rumah Belanda yang memang menerapkan prinsip-prinsip arsitektur Belanda di negara topis jadi menggunakan sirkulasi awam percahayaan awam dan sebagainya karena waktu saya kecil kan belum kita bukan hidup dengan pendingin ruangan ya air conditioner kayak gitu belum tapi apa dengan protibangan yang sama untuk memanfaatkan iklim topis itu ke dalam bangunan itu tuh menjadikan bahwa tersebut nyamat tanpa batual teknologi nah itu saya rasa sesuatu yang untuk saya bisa diterapkan pada saat ini apalagi sekarang isu-isu perubahan iklim masalah-masalah lingkungan itu sangat besar sekali bahwa pendingin ruangan itu kan menghasilkan carbon yang besar sekali gitu loh kalau kita bisa apa menciptakan arsitektur pada saat ini sesuai dengan kebutuhan tetapi meminimalisir produksi carbon itu sangat bagus sekali gitu loh jadi kita kembalilah kepada apa kekayaan awam kita di topis yang banyak matahari jadi hangat gitu kan kemudian banyak sinar dan sebagainya jadi seharusnya kita bisa menciptakan bangunan-bangunan yang lebih environmentally friendly sesuai dengan ekoropis kalau menurut saya itu sangat aktual sekali sekarang jadi pada akhirnya itu sebenarnya pada saat itu kita sudah punya teknologi yang baik untuk menangkal atau beradakasi dengan topis dan ternyata sekarang malah sebaliknya dengan environmentally friendly ekoropis dalam tanda kutu gitu ya mbak ya dari situ kan mungkin ada lagi nggak sih mbak dari perjalanan atau pemikiran yang menurut mbak itu itu kayak terjadi bisa kuasa sekarang ataupun mungkin mbak merasa kayak ada dampaknya kan dari pemikiran sempurna 100 tahun kemudian berjalannya beliau itu dan pemikiran-pemikiran beliau itu apakah ada yang berubah atau apa yang ada yang terjadi menurut mbak ada nggak dari oh iya tentu saya kayak misalnya itu tadi kan yang udah saya kutip misalnya bahwa kota-kota besar itu sekarang seperti monster kan itu dengan lalu lintasnya itu itu jelas terjadi kemudian apa tentang pengikisan tradisi ya karena juga mungkin nilai-nilai spiritualnya itu juga apa tergerus oleh pembangunan itu juga terjadi karena dia juga menyebut kekhawatiran dia tentang acaman dari turisme dari wisatawan jadi itu juga jelas menjadi acaman yang nyata ya sekarang di mana-mana gitu jadi kalau saya kaitkan dengan profesi saya sih sebetulnya kita melestarikan heritage ini harusnya bukan untuk wisata bukan untuk turis tapi untuk diri kita sendiri dulu itu kalau memang kita melakukannya dengan baik itu turis pasti akan datang kok gitu karena dimulai semua dengan hati ya gitu dan untuk diri kita sendiri untuk masyarakat lokal gitu bukan untuk orang lain dulu kalau apa turis datang tuh ya bonus gitu ya iya iya soal lokal kan berarti tidak jauh dengan kepentingan budaya urusan budaya sebagainya kita tahu juga kan berlalui itu sebagai pelaku dalam pelestarian budaya iya dan juga dalam pembangunan di tempat asalnya iya nah kira-kira menurut Mbak pendapat Mbak terhadap pemikiran berlalui ini iya sangat concern terhadap pelestarian budaya iya kita di sini gitu iya 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 nah kebetulan kan saya tinggal di Amsterdam nih baru 18 tahun sih artinya saya bukan orang lokal lah gitu saya sebagai pendatang tapi karena saya tiap hari jalan kaki naik sepeda di situ jadi saya melihat lah hasil karya beliau bukan hanya bangunan tapi juga dia terlibat dalam tatak kota kan kemudian Jakarta juga sebetulnya dia tuh kan salah satu misinya ke ke Hindia Belanda juga menjadi penasehat untuk pengembangan kota Batavia kan gitu selain menjadi penasehat untuk renovasi Candi Prambanan gitu nah apa dengan karya dengan melihat langsung karya-karyanya di Belanda gitu kan saya jadi apa belajar banyak juga dengan Bell Lasso melalui kehidupan saya sehari-hari gitu harus saya akui pemikirannya sangat unik dan spesifik ya artinya terlepas dari kontroversi dan debat sesama arsitek di dunia arsitek di dunia arsitektur kalau menurut saya Bell Lasso itu mempunyai karakter yang sangat kuat sekali baik dari karyanya maupun pemikirannya dan itu masih menjadi inspirasi untuk generasi muda sekarang nah karena Benio itu menciptakan bangunan-bangunan yang sangat unik sangat khas gitu jadi karakternya itu kuat karakternya kuat apa memberi identitas bagi sebuah kota terutama dalam hal ini Amsterdam yang saya tahu gitu terus tata kotanya juga di bagian selatan Amsterdam itu jelas sekali bahwa itu adalah food point ya food pointnya Bell Lover gitu jadi mainlah ke Amsterdam sekali-kali melihat langsung kayaknya dengan senang hati Mbak kalau ada waktu terus aku pengen mencet Mbak Belanda yang anda mencetakan Mbak ini lagi jalan bareng atau ikut ekspedisinya dia ini ke India Belanda aku pengen tahu perasaan Mbak tempat atau kota yang Mbak akan rekomendasiin saya akan merekomendasikan Bell Lover untuk datang ke salah satu desa yang selalu saya kunjungi kalau saya ke Indonesia itu namanya desa yang dipono di Temanggul temanggul kenapa Mbak saya berpikir temanggul karena itu salah satu desa yang sangat aktif mengkampanyikan revitalisasi desa jadi masyarakat desa setempat membuat pasar paperingan namanya atau pasar di hutan bambu dua kali seminggu kemudian membuat produk-produk lokal bermain-mainan tapi juga memamerkan menampilkan tradisi bermain anak-anak ibu-ibunya memasak menjual makanan minuman lokal anak-anak mudanya terlibat semua tapi desa itu juga dibangun dengan bahan-bahan yang ada di desa tersebut misalnya batu kali dan bambu kemudian jalannya juga dibangun menggunakan batu kali namanya jalan terasak jadi dengan teknologi lokal wisdom ya apa sih lokal wisdom itu bahasa Indonesia itu kan lokal wisdom kemudian tapi ada banyak sih apa organisasi organisasi dan tempat tapi tempat ini tuh desa ini kalau menurut saya merupakan salah satu contoh pelestarian tentang tradisi dan produk lokal Indonesia dengan cara Indonesia dan lokasinya di desa gitu itu tuh sangat Indonesia sekali kalau menurut saya pelestarian heritage yang sangat Indonesia itu salah satu contohnya itu tanpa banyak teori dan istilah heritage tapi mereka langsung mempraktekannya gitu nah pasti Belak akan senang ke desa ini karena menurut catatannya saya tahu bahwa Belak ini tuh senang dengan sesuatu yang otentik gitu waktu dia misalnya baru kunjung ke Keraton Solo kan dia gak begitu terkesan dengan furniture yang ada disitu karena ada pengaruh barat kan dia suka sesuatu yang sangat otentik nah di desa ini tuh pengalaman saya segala sesuatnya masih otentik dan yang lebih penting lagi itu di pasar paperingan itu tidak menggunakan plastik sama sekali jadi itu jadi bagus sekali gitu itu aktual sekali saat ini jadi tidak ada packaging plastik tidak ada minuman plastik dan sebagainya bagus deh jadi mereka tuh kayak menarik karena memang menjaga originalitas berbudaya ya otentik orisinal environmental gitu aktual banget tapi saya rasa pasti berlaku seneng deh kesitu karena memang target saya disitu ya mbak ya dan juga misalkan mbak lagi jalan sama dia bareng dan kemudian mbak kira-kira apa sih mbak yang pengen mbak katakan atau pengen mbak tanya kepada berlaku di saat mbak lagi terpemasan dengan dia berdua gitu oh gitu yang pertama dia sendiri kan sudah senior ya ketika baru kunjung ke India Belanda 67 tahun jadi pasti udah banyak sekali dari apa ilmunya pengalamannya dan sebagainya kalau saya ingin tanya sama dia tuh sebetulnya heritage tuh buat dia apa sih gitu gitu saya ingin tahu apa pemikiran dia tentang heritage gitu saya ingin belajar banyak dari dia gitu karena mbak juga akhirnya kenapa dia sangat antusias dengan media heritage gitu ya iya saya nggak yakin apakah belaki itu antusias tentang heritage karena saya dalam buku harian ini nggak menemukan kata heritage dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya atau bahasa Indonesia tolong koreksi saya kalau saya salah saya sih nggak menemukan kata itu yang saya baca kan di buku harian ini bahasa Belandanya saya nggak menemukan kata heritage itu dalam bahasa Belandanya tapi dia sangat suka dengan segala sesuatu yang autentik jadi itu sebetulnya heritage hanya nggak disebutkan aja istilahnya istilahnya jadi dia pasti seseorang yang sangat sadar tentang pentingnya identitas dan originalitas dan mungkin dan mungkin di saat kayak ini aku ajak Mbak Asli berandai-andai lagi Mbak akan selesai dengan perjalanan dengan beliau dan akan berpisah saya penasaran dengan apa yang akan Mbak kasih atau Mbak berikan kepada beliau di akhir perjalanan mungkin sebuah cingga mataka atau sebuah buku tata-tata atau sejenisnya kira-kira kira-kira boleh nggak kalau ngajak makan kenapa pengen ngajak makan Bajar Dizek? karena karena saya percaya bahwa pengalaman itu bisa menjadi memori yang lebih abadi daripada benda pertama kan saya nggak kenal beliau lahir secara pribadi jadi saya nggak tahu apa yang dia butuhkan apa yang dia senang gitu dan saya nggak mau memberikan sesuatu itu sesuatu yang berkesan buat saya tapi saya nggak yakin apakah berkesan buat dia gitu jadi dan saya juga belakangan ini percaya bahwa saya menganut aliran minimalis gitu loh jadi berusaha untuk membeli benda itu sesedikit mungkin tetapi membeli pengalaman sebanyak mungkin jadi saya ingin membeli pengalaman yang berkesan kepada belaka mungkin saya akan mengajak belaka makan di apa makan makanan Indonesia yang masih sangat autentik banget gitu loh di warung lokal ya di warung lokal apa di desa pokoknya kita yang nyaman dan representatif dan saya bisa belajar sama dia ngobrol sama aleman atau seharian dan dia bisa belajar juga tentang filosofi dapur Indonesia kan saya juga bisa cerita banyak dong tentang itu nggak habis-habis tuh mau sehari juga nonton di sebuah situ ini di sambil menikmati waktu karena kan itu lagaman kuliner kita itu kan berat-berat sekali karena saya menemukan ternyata setelah saya setua ini dan melihat sedikit gitu ya dari bagian dunia ini bukannya Belanda tapi juga bagian-bagian benua lain Indonesia tuh ternyata sangat serius sekali dan sangat profesional kalau udah urusan kuliner gitu kalau udah urusan makanan betul jadi di Indonesia itu mau makan di wow pinggir jalan atau di restoran bintang 5 pasti enak pasti enak setidaknya menurut kemenangan saya dan juga teman-teman orang non-Indonesian ikut dengan saya jadi orang Indonesia tuh serius sekali kalau urusan makanan profesional dan memang banyak ceritanya karena kita rasa waktunya itu tidak pernah habis ada habisnya itu adalah kitab perhatian dan juga untuk me-indonesia me-indonesia ini kan sudah banyak menghasilkan buku pikiran dari buku ini lebih kepada catatannya puisinya atau buku sekitanya dan sebagainya nah untuk me-indonesia di abad 21 melahir di Nusantara kira-kira kontribusi apa yang Mbak ingin memberikan nah kalau pilihannya atau puisi essay atau sketsa saya kayaknya akan menulis puisi deh karena itu yang saya bisa lakukan dan juga dalam waktu singkat saya bisa mengekspresikan banyak hal dalam sebuah puisi gitu kalau essay kan saya bukan akademikus dan juga banyak makan waktu lah kalau sketsa saya nggak bisa jadi puisi ada puisi lebih ada seninya dan juga kata hati di Indonesia iya dan kalau saya muda saya sering menulis puisi oh gitu dan oke berarti yang terakhir mbak ya kayak kira mbak punya pesan nggak sih buat audiens nanti di sini di Indonesia boleh di Indonesia atau boleh di luar kalau menurut saya tradisi menulis itu harus dikembangkan saya tahu sekarang ini segala sesuatu lewat sosial media dan macam-macam tapi coba deh dirintis kembali kebiasaan untuk menulis segala sesuatu itu saya rasa kebiasaan menulis itu udah terkikis banyak sekali ya kita tuh jangan sekali menulis sesuatu gitu saya sendiri berusaha untuk membelihara tradisi menulis itu saya punya blog saya punya website saya punya buku harian begitu jadi menulis itu sesuatu apa ya alat kontemplasi yang paling praktis dan banyak dan juga healing kan sekarang lagi mode tuh di Indonesia coba deh favorit sekali-sekali nulisnya dekat kiri ya mau optimalkan literasi ya kan gak usah selalu harus untuk orang lain bisa untuk kita coba kalau gitu terima kasih banyak kalau yang bahas udah banyak ngobrol yang sangat padat dari terima kasih juga loh saya udah diajak ngobrol dengan celahal makasih ya yuk terima kasih 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 terima kasih